Halo teman-teman, balik lagi dari Coexion Tech, kita lanjut lagi ke Benzumasa Dream Team Ya kita bahas teman-teman update hari ini, ya yang pasti Genzo baru Ya sebelum itu teman-teman, gue mau infoin ya teman-teman yang punya Discord Ya sekarang kita nggak cuma bisa ngobrol di Facebook Group Sekarang udah bisa di Discord server, ya buat teman-teman yang punya akun Discord Sekarang ada official Discord-nya Kapten Tsubasa Dream Team Nah kebetulan sekarang udah dibikin channel khusus pemain CTDT Indonesia Bahasanya Indonesia, bisa ngobrol ya, bisa ngobrol segala macem teman-teman Asal nggak boleh bocorin leak ya teman-teman Nggak boleh bocorin bocoran status segala macem sebelum itu official Karena itu bakal di-ban ya Buat teman-teman yang mau cari link-nya, channel-nya Nah ini, ya join di Kapten Tsubasa nih Discord.gg Slash Tsubasa Dream Team ya Oke kita bahas teman-teman Ada advance notification Ada update ke depan untuk Lusa hari Jumat Ya ternyata Ini teman-teman ya Kalau dilihat gambarnya menarik nih Siapa namanya? Snyder Supreme sama Godbasa Itu ditampilan awal Dan ini tiket ya Ini tiket Jadi jangan salah paham teman-teman Ini tiket yang seperti biasa 3%, 4%, 5% Ya tapi kali ini Ditambahin sampai seminggu 7 hari Jadi kita total dapat 7 tiket Yang bisa dapat Dreamfest Karakter Nah itu ya SSR garantitnya Di hari ke-5 sama ke-7 Artinya tiket ke-5 sama tiket ke-7 Nah ini Terus ada yang menarik juga teman-teman Ya ini ada Third anniversary Make Vulcans Three wish Come true Wah login bonus Nah ini Ini Agak Misterius nih ya Ini agak misterius nih Karena ini kan login bonus ya Berarti Kita dapat Medal ini Gak tahu nih Bisa ditukerin Tukerinnya apa nih Jangan-jangan ada Ada skill Atau gak berharap Teman-teman Ini kayak Ini jin Jin arab nih ya kan Bisa Mengasih tiket Dreamfest Selected Atau dream collection Ya kan Ya itu Imajinasi aja sih Sebenernya Siapa tahu Yang jelas nih Kayaknya ini menarik Ya exchange shopnya Bisa ditukerin Hal yang menarik Terus ada cup Seperti yang udah dibilang Di stream Club Jadi bakal ada Cup Untuk chemistry ini Ya ada pro Ada light Ya bedanya pro Sama light Itu di regulasi Oke Kalau kita lihat gambarnya Stefan Levin Sama Brolin Ya dua-duanya Levin sama Brolin Ini gak tahu nih Robsonnya kemana nih Jangan-jangan Bakal dikeluarin Apa namanya Levin ini Sebagai hadiah Teman-teman Atau gak Brolin Cuman Wah gak ragu sih Kayaknya ya Kayaknya sih Tetep Dikuarin ini Bender Levin nih Levin Brolin Robson Kayaknya ya Dan Apa ya Ini bajunya Bukan ini ya Rising sun Ini baju Wee Ini teman-teman Ini baju Wee Harusnya ya Oke Kita Langsung Lihat aja Teman-teman Ini Inti Dari pembahasan Kita kali ini Nah Kita lihat Genzo Genzo baru Ya Kita bahas Step Stepnya aja Teman-teman Kita bahas Stepnya aja Ya nanti statusnya Abis ini ya Oke Kita lihat Ini Yang Didebatin sama orang-orang Ternyata Jujur Menurut gue Ini cukup fair Teman-teman ya Ini cukup fair Untuk 10 step Ya ini gue yakin Orang banyak yang Nggak duga Polat Pola Transfernya Seperti ini Teman-teman ya 1 dreamball 3 dreamball 3 dreamball 8 dreamball 15 dreamball Dan ternyata Semua DB paid Ya Semua DB paid Ya Cuman Oke lah Ini Wajar ya Teman-teman ya Menurut gue sih Ini cukup fair Memang buat yang Pemain Paid Ya dreamball Paid Kalau kita total 1 3 4 Tambah 3 7 7 tambah 8 15 15 tambah 15 30 dreamball Paid Teman-teman Ada peluang Yang cukup besar Buat dapetin Genzo baru Ya Jadi Kalau gue saran Itu teman-teman Sebenernya Kalau mau Tes untung-untungan Ya Yang cukup worth it Cukup worth it Ya Cukup Pas Itu Cukup Step 1 Sampai step 5 Nggak perlu Sampai step 10 Kecuali teman-teman Mau buang dreamball Ya Nanti beli lagi Nah itu Kita kan Nggak bisa ngatur Jadi Kalau Buat yang Apa namanya Pengen Nunggu lagi nih Nunggu Pemain-pemain banner Yang belum keluar Gue saranin sih Cukup dari Step 1 Sampai 5 Ya Kenapa Karena Si club kasih Kita Di shop Itu dreamball pad 15 15 dreamball pad Itu Harganya berarti 15 ribu Ya teman-teman Dengan Estimasi ya 15 dreamball pad Itu berarti Kita bisa sampai Step 4 Ya Sisanya 15 ya Terserah lah Mau beli Atau Memang punya tabungan Nggak masalah ya Oke Kita Lihat ya Di step 5 nya ya Nih step 5 nya Genzo nya tuh Berapa persen Ya Genzo nya berapa persen Yang jelas Karena Genzo ini sendiri Dia pasti Persentase nya Jauh Lebih besar Daripada yang lain Dan Banyak sih yang gue lihat Itu Memang pada dapet sih Orang teman gue aja Satu Satu club gue aja Itu step 1 aja Bisa dapet Genzo cuy Ya ini Step 5 14% Ya kita Jarang-jarang nih 14% Teman-teman ya 14% Untuk Genzo nya Oke Kita Langsung Lihat aja Status Dari Genzo nya Gambarnya Keren ya Ya Saving 16.000 ya Punch nya 5000 kecil lah ya Ini agak berat Untuk dijadiin Tipe pukul Catch nya 10.500 Physical 18.000 Power nya Standar 6.500 Technic 7.200 Staminanya 1100 Ini termasuk Lumayan gede Teman-teman Ya super solid Skill type japan Plus 20% 5 pemain cukup Ya ini super solid Skill type japan Yang kedua Ya Jadi kalau teman-teman Sudah punya Subasa baru Jadi udah 20% Ya kan Sisanya bebas Sisanya bebas Jadilah 60% Udah sempurna Meta sekarang Teman-teman Ya Terus Full power Gain itu 20% Ya yang Yang sebelumnya Kalau gak salah 25% Ini 20% Ya beda dikit lah Ya oke lah Ya perfect SGGK Seperti biasa SGGK Double Punch Ya terus Safety zone 3% Ya 3% Oke lah ya 3% lah Master catch Master catcher Master catch ya Can catch a ball Even if it's break A catch ya Jadi Kayaknya sih Yang gue tau nih Ini gak bisa mental teman-teman Ini gak bisa mental Jadi yang tipikal Shoot yang bisa mentalin Kalau kena kayak begini Gak bisa mental Cuma gak bisa mental tuh Bukan dalam arti Gak bisa jebol ya Bisa jebol Cuma gak bisa mental Terus Handicap resisten 50% Untuk Genzo nya aja Ya bukan Satu tim ya Kalau satu tim Luar biasa Teman-teman Cukup satu Genzo Bisa ngecover Di buff Satu tim Ya dan itu curang Oke Kalau kita lihat Genzo ini Kalau gue bilang Menurut gue Kelasnya mirip Kayak es padas Es padas yang baru ya Bedanya Genzo ini Japan Kalau es padas itu Non Japan Itu Kalau dibanding sama Amitzo Amitzo ya Lebih Lebih di atas ya Dho Gitu ya Oke kita Mulai teman-teman Tadinya Kabupan Gacha ya Karena Agak pesimis Dengan formatnya Cuman karena Kayak begini Kita bisa Tes Hoki Tes Hoki Cukup dari Step 1 Sampai Step 5 Sama aja Dapat Nggak dapet Ya Oke lah Nggak masalah Kalau dapet Lebih bagus lagi Gitu Vulkan apa nih Ngomong-ngomong Vulkan C Oke kita Keteng-ketengin dulu ya Aduh Ketengannya Nggak wangi nih ya Ketengannya Nggak wangi Suram Ya jadi teman-teman Ya gue ingetin lagi nih Gue ingetin lagi Jadi jangan Rakus Ya jangan rakus Karena Ini belum bring collection Jadi hati-hati teman-teman Ini kita juga Nggak tahu nih Ini pemain yang dapet HADC Siapa nih Ya kan Jadi teman-teman Jangan rakus Jadi sabar aja Santai aja Tenang aja Teman-teman Ini kayaknya Omongan kita Komplen-komplen Pemain CTDT Kayaknya Didengerin sama Managementnya Club Sama produsernya Club juga Jadi Ya kita berharap Ada perbaikan Nah ya Kita mulai Step 1 Teman-teman Step 1 Siapa tahu Dapet Genzo Di step 1 Wah Satu cacingnya Mas Subasa Wah Kita reset Kita reset 3 dreamball 3 dreamball Pet Nah ini Kalau format Kayak begini Sih gue Jujur aja Gue setuju Teman-teman Tapi kalau bisa Pemainnya Jangan satu Mestinya Yang kemarin Kayak begini Yang biasa Sambasa Kayak begini Ini pasti Orang Ngancumin Jempol Buat pemain Yang BB Pet Ya Ya sebenarnya Gue bukan Ngebelan Pemain DBP Teman-teman Ya Karena Gue Memang DBP Cuman Dimana-mana Logikanya Pasti Kalau orang Ngeluarin Lebih Itu Setidaknya Orang Nuntut Lebih Itu Itu kan Udah Hukumnya Gitu Cuman Namanya game Itu yang Balance Yang Seimbang Gitu Ya Jarak Antara Pemain Bayar Sama Pemain Free Itu Gak Boleh Jauh Makanya Itu yang Bikin Menarik Yang Bikin Game Itu Orang Suka Oke 50% Please Genzo Genzo Oke Sikat Genzo Please Genzo 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 Waduh Ryoma Rino Oke Ini Step 5 Ya Dapet-dapet Saya Stop Ya Saya Stop Karena Saya Bukan Pemain Jepang Masih Nungguin Levin Sama Robson Dan Pastinya Schneider Yang Baru Shikat Genzo Lep Please 14% Nih Aiy Gila Iku Zekin Norioma Iku Zekin Norioma Dua Gitu Kan Wah Satu Oke Satu Genzo Cakep Genzo Genzo Waduh Warnanya Ijo Memang Tapi Gojek Yang Nongol Oke Teman-teman Sekian Aja Videonya Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Memang Rezekinya Bukan Di Jepang Ya Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Tata Tata Tata